Maka sekarang, saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan kita turun ke jalan lagi, saudara. Kita demo eksekutif, judikatis, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir! Kita harus unjukkan kekuatan kita. Capek, kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan, kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kemarin kalau kita punya hitungan, saudara, melawan daripada kekuatan cukong komunis, yang ingin merebut Jakarta, yang ingin merebut Indonesia, saudara. Dengan kekuatan 212, itu semuanya Allah kasih kita anugerah yang besar. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin illa yaumid din. Subhanaka la ilmalana ila ma'alamtana innaka antalalimul hakim wa tub'alaina innaka antatawaburrahim wa lahawla wa la kuwata illa billahi ya lil'azim amab'a. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati pejuang kita, aktivis hukum kita, tak lain dan tak bukan, yang sudah tidak asing buat kita, Bang Ahmad Husinuddin. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah SWT. Disehatkan badannya, diberkai rizginya dan dibahagiakan rumah tangganya. Juga senior kita, pejuang kita, yang begitu luar biasa, kawakan ada Bang Egi Sujana. Juga pejuang kita, ada Bang Marwan Batubara, ada Mas Rizki, juga ada hadir di sini. Begitu juga ada Bang Edi Mulyadi yang berjuang di medsosnya luar biasa, yang tiada henti. Tiap subuh, jam 2, luar biasa. Udah kita di WA-in. Begitu semangat. Begitu juga, Alhamdulillah ada, boleh dikatakan masih sudara saya, karena sepupu saya, punya sepupu, ini Bang Aksa. Yang nggak lain, nggak bukan Faiz itu, Almarhum, masih nggak asing buat kita, masih sudara buat saya. Nah, juga yang terhormat, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, para asatis, para hujah, soko masyarakat, aktivis Islam, yang mudah-mudahan hari ini kumpulnya kita senantiasa selalu mendapat ridho rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Menanggapi daripada permasalahan apa yang ada saat ini, yang tidak selesai-selesai. Memang masih terbentur keadaan yang kita ini masih terbentur keadaan daripada pandemi. Yang dipandemikan sebenarnya di Indonesia, ini dipandemikan. Dibuat corona yang nggak selesai-selesai. Yang memang ruang batas kita ini selalu dibatasi dengan pandemi. Sehingga perjuangan kita masih sampai saat ini, yaitu perjuangan yang boleh dikatakan lebih banyak di media. Sementara kita harus membuktikan lagi. Dengan kekuatan. Dengan persatuan. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Artinya sudah terbuka luas, masjid sudah dibuka dan rapatkan. Maka sekarang, saudara. Tibalah kita untuk rapatkan barisan kita turun ke jalan lagi, saudara. Kita demo eksekutif, judikatis, legislatif. Semuanya kita turun. Demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Capek. Kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kemarin kalau kita punya hitungan, saudara. Melawan daripada kekuatan cukong komunis. Yang ingin merebut Jakarta. Yang ingin merebut Indonesia, saudara. Dengan kekuatan 212. Itu semuanya Allah kasih kita anugerah yang besar. Begitu luar biasa kekuatan mereka. Mereka punya dana, mereka punya media, apapun mereka kuasai. Ketika kita bersatu, berjilid-jilid, harus kita lakonit. Maka Alhamdulillah musuh kita bisa tumbang dan masuk penjara. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita turun, saudara. Fakta hukum sudah jelas. Kezoliman sudah di depan mata. Mereka tidak puas bunuh, saudara. Buat mereka membunuh mungkin hanya sebagian kecil. Dari apa yang mereka perjuangkan sebagai kezoliman mereka. Tapi mereka juga ingin menghabisi, saudara. Karena ini semuanya adalah kepentingan politik. Sudara kita di dalam parlemen juga sudah membeli, saudara. Kita sudah sibuk mengundar mandir. Segala upaya hukum kita telah lakukan, mereka terus berjalan. Maka untuk itu, saudara. Kita siapkan untuk rapat besar. Menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan. Kumpulkan semua aktivis, para ulama. Ini nasib bangsa kita. Dan bukan nasib bangsa kita. Nasib Islam. Nasib umat Islam. Kalau kita tidak turun terus, saudara. Kita begini-begini terus. Maka kita akan ditindas oleh mereka terus, saudara. Betul? Karena kita melawan kekuatan media, mereka lebih kuat. Karena kita melawan kekuatan hukum, mereka lebih siap, saudara. Tapi insya Allah, dengan kekuatan turun kita di jalan, mereka belum bisa tandingin sampai saat ini. Untuk itu, kita siap turun lagi ke jalan, saudara. Takbir! Takbir! Terima kasih telah menonton!